Halo sahabat ayaran Assalamualaikum maaf ini ada kabel mic menggelantung-menggelantung ah setelah sekian lama akhirnya hari ini aku mau unboxing Janum S24 ini udah mau suantik kalau aku bilang aku pernah sampai ada arisan 9 kali 9 grup masing-masing se-11 sampai 13 orang HP 11 sekarang udah enggak bikin arisan lagi ah ya kebetulan hari ada dua pembeli dari Bogor dan dari caget caget alapkesalam Mbak Ovi dan Mbak Nina jadi ini ceritanya kita mau unboxing ST24 obat salat jubatnya nah selalu habis buka cara satu yang paling aku cinta jadi ST24 ini adalah bahwa dia blognya terpisah ini eh masuk ke paket maju pilih dari Minta Rai paling aku suka juga nah ini yang paling salah satu yang aku suka apa apa itu Mbak namanya maaf 10 yes nih kayak gini jadi aku tuh paling benci kalau satu bobin isinya benang bermacam-macam kan terus balik lagi ke apa blognya ini nah ini kalau yang mesin yang harganya dibawah ini itu blognya jadi satu jadi ribet gitu jadi ribet gitu loh saya aku lihat dulu saya aku lihat itu jadi ribet kalau buka kalau ini enak kita tinggal ngambil yang atas-atasnya nah dan satu lagi ini yang aku review di web satu apa kelebihannya dia had had cover ya jadi aman kalau mau kita bawa WS Jin 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 dan tuh kan gampang tinggal ngangkat gini kita enggak perlu buka satu blok eh apa itu namanya styrofoamnya ini dia sih cantik Mbak Siti ini ouch nah ini ada nanti kita lihat satu-satu ini sepatu apa itu namanya sepatu teflon dan jarum tambahan nomor 1616 ini bisa untuk kanvas tapi kalau terasa kurang kurang tebel nanti pakai jarum 18 aku jual kita taruh bawah Oke jadi ingin Mari nah jadi yang ada dalam satu paket ini adalah satu ini tadi apa namanya aku Mbak ah bovin bovin case ya satu yang itu ini bonus ini yang asli bawaan dari pabriknya adalah tiga tiga bovin ya tiga bovin alias skoji skoji sepatu-sepatu ntar ini yang dari pabrik ya pabrik yang itu ini jarum organ organiddle nomor 14 14 itu untuk katun standar ya dan ini suntekan suntekan itu apa sih pendedel terus ini eh apa tuh namanya obeng kecil terus nah ini bonusnya organiddle yang nomor 16 Oh ya terus kita mulai nih dari sepatu-sepatu dan ini Amda udah ada lagi meskipun remeh tapi ini penting juga ini nanti ini mulai dari ini nggak apa-apa deh sekalian ini namanya Oh ya tadi belum ada ini manual booknya manual booknya pakai bahasa Inggris dari dekat tuh garansi sekalian ini tapi enggak usah khawatir karena instruksi booknya itu dimengerti kalau enggak nanti lihat di YouTube wajah video tutorial ini banyak beberapa terutama yang agak susah yang kita enggak kurang familiar yaitu ini walking foot salah satunya walking foot ini untuk jahit kilting nah fungsi besi ini adalah untuk masuk ke sini ceklik nah seperti ini nanti terus dia jadi lurus mau jaranya bisa jatuh tinggal geser-geser ya dan itu udah ada udah aku bikin tutorialnya di nah ini walking foot dia tidak menceritakan apapun tapi itu ada adapter apa namanya luseng alias pe apa itu namanya pemegang sepatunya itu harus dilepas dan ini masanya disini nanti besinya di sebelah sini ya tim dia memeluk gitu cish gitu untuk jelasnya lihat tutorialnya yang untuk walking foot nah ini temen soulmate walking foot itu adalah ini dan input dan input ini Mbak Nin bisa nyambutnya semi-border nanti aku tunjukin atau untuk Mbak Nina nanti aku tunjukin tapi kalau lupa nanti ada atau temannya lain mau tahu ada di sudah aku bikin videonya ini juga semi-border atau freestyle motion kilting kenapa ini sepatu overcast overcast atau semi-obras nah semi lagi kan jadi enggak bener-bener obras ke ini ada besi tipis oh come on autofocus dong ada besi tipis untuk pembatasan dan ini terus ini sepatu dekoratif atau disebut satin juga kenapa sebut dekoratif karena dia bening dengan beningnya ini dia bisa berfungsi untuk kalau kita bikin baju misalkan Mbak Mina baju anak yang kita bikin mau yang motif-motif kayak gitu kalau sepatunya yang multi-purpose kayak gini kan kan enggak kelihatan tapi kalau sepatunya pening jadi kelihatan motif Oh iya kita udah sampai gitu gimana cantik kayaknya itu langsung kita bisa tahu sini ini juga selain untuk dekoratif ya dekoratif juga buat kita mau jahit satin maka sebut sepatu satin juga atau bahan yang licin kayak apa sepandek apa gitu tapi saya pakai ini tapi selain pakai ini kita juga bisa pakai ini namanya sepatu teflon ini juga bisa bisa untuk kulit sintetis bukan juga bisa bahkan hampir wajib kalau pakai kulit sintetis pakai ini karena dia licin gitu sis gitu kan kalau pakai sepatu yang biasa multi-purpose yang dari besi itu eh keset ya jadi yang sepatu yang bawahnya plastik teflon gini tuh fungsinya untuk yang bahan-bahan licin ya kayak satin terus yang melar kayak apa mbak tadi namanya eh posil itu sutra ya terus yang melar yang pokoknya yang delikit-delikit gitulah ya sama yang licin kayak kulit sintetis yang laminate gitu nah itu pakai ini laminating pakai ini nah terus ini adalah sepatu resleting terus terang salah satu yang paling tidak aku suka dari SD24 ini adalah udah protes sebenarnya sepatunya ini sepatunya cuma satu sisi gitu loh nah nggak bisa kiri kanan ini kalau buat jahit piping bisa tapi agak ewah karena posisinya yang cekuan sini terus kalau untuk tidak setelah kita jahit resleting itu cakep banget gitu loh cuman kalau kita pas jahit awal setting dengan itu agak ribet karena bagi bahan banyak yang kebuang di daerah sini bukan di daerah sini gitu jadi agak ribetnya aturnya bat so far ini tidak terlalu vital lah bisa kita ini kompetibel kan kalau wiscom dengan seri kan ada sepatu resleting yang kiri-tanang kan wis kompatibel banget ntar aku tunjukin beberapa sepatu reslet ada di webku sepatu macam sepatu resleting gitu loh dan ambil satu kelebihan Janom itu aja kompatibel gitu jadi sepatu apapun selama dia dia masih memakai embel-embel mesin kecil atau mesin portable dia bisa gitu Iya masuk terus nah ini namanya sepatu blind handfood sepatu blind handfood itu buat sepatu ini apa namanya eh di bawah rok itu apa namanya kelim kelim tapi bukan yang kelim yang gede gitu lah apa sih namanya kecil yang kalau kita jahit kita enggak mau nah nge-zoom ya som-som gaya lebih link-blend handfood eh ini sepatu untuk bikin lubang kancing aku suka banget ini karena kita tinggal one step button one step button itu artinya kita tinggal ngatur ininya tombol-tombolnya dan apa itu ada penurunnya aku udah bikin udah ada tutur sepatu yang Mbak Nina nanti kalau sampai lupa situ terus ini adalah sepatu seperempat inci kilting jadi ini khusus yang salah satu bagusnya ST ini adalah selain bahwa dia ada sepatu dining dan walking foot bagi seo pemakai kemarin aku barusan ada pembeli dari bukan baru Mbak Nina dia yang kebetulan eh Mbak Ambar dia kebetulan ke rumah anaknya sini dia emang sengaja beli nah beliau ini pelaku kilting gitu loh pelaku kilting kraftur kilting cuman biasa pakai handkilt terus beliau pengen pakai pangan gitu eh pakai mesin nah tapi beliau enggak mau yang digital nah jadi kalau orang kilting tahu lah ini buat apa nyambungin yang dia udah enggak usah hitung lagi langsung tepinya ini seperempat deh ya ini tadi udah ya ya udah wes jadi kita mulai menunjukkan fiturnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton